Telur sehat itu cuma cara membedainya Kalau ditanya, terus bedanya telur sehat Sama telur yang biasa Maksud nggak pakai program Telur sehat, apa bedanya lah Yang bisa membedain Sementara ini selain di lab, ya di cek Baunya, jadi telur mentah Kalau di pecah, kalau di telur sehat itu Tidak bau amis Dan ketika di konsumsi, teman-teman Bisa coba, kalau biasa makan Telur dari farm yang tidak pakai Program telur sehat itu, misalnya Ada alergi, kalau memakan Telur sehat itu, insya Allah Alerginya tidak muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nama saya dokter hewan Ardi Purbowi Caksono Saya masih aktif bertugas Di Sanbe Pharma, area Yogyakarta Dan saya praktisi Dokter hewan perunggasan Ya banyak yang dipegang Ada broiler, ada petelur Atau layer, dan juga karena Memang ikut Sanbe, jadi ya jualan Obat-obatnya Sanbe gitu Cuma di sekitar Jogja dan Magelang Saya banyak pegang program kesehatan Untuk ayam layer untuk saat ini Faktor paling penting Kalau di ayam petelur Ada beberapa komponen Yang penting apa? Ada banyak faktor dulu Yaitu pertama bibitnya Jadi bibit itu punya karakter Juga dipengaruh ke nanti Apa namanya puncak produksi Terus kemudian pilihan pakannya Jadi pakan sendiri itu Ada self-mixing Self-mixing itu Dari beberapa bahan dicampur Dikomposisi jadi satu Untuk dicampur sendiri Ada semacam semi-self-mixing Semi-self-mixing itu Ada tiga komponen Konsentrat, katol, sama jagung Itu dicampur Nanti tambah premik Itu jadi satu Ada juga yang pakai pakan Pakan jadi Nah pilihan pakan itu Punya karakter masing-masing Punya kelebihan masing-masing Punya kekurangan masing-masing Jadi setelah bibit Pakan Kemudian yang ketiga Kandang Kandangnya sudah sesuai Apa belum Jadi banyak kandang-kandang Layar ini Karena mungkin juga Secara pengetahuan Untuk membuatnya Tidak sesuai Standarnya Mungkin standar kenyamanan Si ayam Saya bilang Kalau tidak nyaman Misalnya tidak nyaman Itu gimana Kandang terlalu rapat Sirkulasi kurang Terus ketutup Pohon-pohon besar Itu sirkulasinya Oksigen kurang Nah itu juga Akan berpengaruh Jadi untuk Yang vital Yaitu tadi Bibit Pakan Sama kandang Termasuk manajemen Pemeliharaannya Paling yang menyokong Pokok itu Ya penting Ya itu Tiga itu Kalau kita ngomong Pabrikan Bibit itu Strandnya ada banyak Ada Kalau yang disini Java dengan Lohmannya CP dengan Highline Brownmarknya Terus kemudian Ada juga Sirat itu Dengan Isanya Itu Punya karakter Sendiri-sendiri Kalau standar Yang bagus Seperti apa Yang penting Bibit yang dibeli Dipastikan sehat dulu Secara Kondisi Sehat Kemudian Biasanya Kalau orang beli DOC Ada juga Pilihannya Ada BM Itu bibit muda Itu mau yang BM Harganya lebih murah Mau dibeli Apa mau yang reguler Kalau di Java Ada lohmann itu Juga ada kelas-kelasnya Ada yang gold Ada yang platinum Mau beli yang mana Gold lebih murah Platinum itu yang Versi genetik Unggulannya Nah ada macam-macam Seperti itu Sebenarnya Bagus semua Tapi kuncinya Tahu karakternya Jadi dari setiap Genetik Itu dia punya Karakter Karakter tersendiri Khusus Makanya Banyak peternak itu Kalau sudah Sering pelihara Lohmann Dia akan milih Lohmann terus Gitu Nggak mau saya pakai Yang lain Soalnya ini menurut saya Sudah cocok Karena sebenarnya Dia sudah kenal Oh kalau ayam Seperti ini Gimana karakternya Cara meliharannya Gimana dia kenal Mungkin kalau di Apa namanya Peternak-peternak Yang sudah Masuk ke dunia Ayam bertelur Dia akan tahu Karakternya Misalnya kalau Lohmann itu Cenderung ayamnya Gede-gede Telurnya gede-gede Kalau nanti Ada high shape Manggis itu Ayamnya kecil Terus telurnya Juga kecil-kecil Terus nanti Umur afkirnya Dia akan lebih panjang Atau sudah Cuma Berapa puluh minggu Sebenarnya Ayam itu kan Afkir di Dua tahun ya Seratus minggu Mungkin nggak sampai Satu minggu Lapan puluhan minggu Itu biasanya Sudah afkir Tergantung Kondisi telurnya Nah itu Itu juga Masuk ke karakter Dia bisa panjang Apa nggak Bisa sampai Berapa minggu Itu karakter Itu nanti Karakter ayamnya Bagaimana Kita sesuaikan Mengeluarkan Guideline Ada handbooknya Jadi umur sekian Bobo sekian Produknya sekian Itu sudah ada Petunjuknya disitu Ketika itu disesuaikan Dengan guidingnya itu Dan Oh iya bener Hasilnya seperti ini Sesuai proyeksi Itu namanya sesuai Ketika Pilihan pakannya Nyebrang Maksudnya Tidak pakai Dengan Sama seperti Pilihan DOC Yang digunakan Yang itu nanti Pasti karakternya Akan sedikit beda Karena Yang saya bilang tadi Pakan pun punya karakter Kalau pakai A Seperti apa Kalau pakai B Ayamnya akan seperti apa Kalau misalnya Mau menentukan Pilih setanen apa Sekalian tentukan Karakternya Tanya lebih banyak Atau baca guidingnya Akan seperti apa Seperti itu Jadi model kandang itu Nanti bisa lihat Di google ya Ada yang W W itu satu sisi Terus kemudian Di dalamnya Ada satu sisi lagi Dalam satu atap Terus ada yang disini Jadi tengah Seperti ini Dua sisi Yang disana Seberang Gini Dua sisi Jadi itu kan Ada yang W Ada yang V Kayak gini Dan setiap karakter Setiap bentuk Model kandang Juga punya karakter Punya kompensasinya Kalau W Dia sebenarnya Karena penampangnya lebar Ayamnya lebih banyak Ini kalau Itungannya Angin jalan itu Tidak sesuai Yang tengah kalah Karena pasti oksigennya Pengap Kalau saya bilang mas Untuk pemeliharaan Ayam Petelur ya Terutama dengan Bentuk model seperti apa Yang sangat menentukan Itu sebenarnya Sirkulasi udaranya Karena dia butuh Banyak oksigen Untuk menghasilkan telur Yang berkualitas Ketersediaan oksigen itu Pengaruh nanti Dari Kesehatannya Terutama Terus kemudian Warna Cangkangnya oksigen Oksigen banyak itu Membuat si cangkang itu Lebih kuat Seperti kandang disini Sudah Sudah bagus Sebenarnya Itungannya Dari tanah Sampai ke ayamnya Sampai nyentuh ke baterai Ya satu meter Satu meter setengah Atau satu meter sampai Satu setengah meter itu Kalau sirkulasinya Bagus masih oke Cuma Disini Rollnya Modelnya kan Dikasih anjang-anjang Anjang-anjang bambu ini Fungsinya Biar kalau kotoran itu Jatuh Terus dipegang Sama si bambu Itu jadi Resap air Air dalam kotoran itu Resap Kemudian ini Kotorannya Tercenderung akan kering Nah kotoran kering ini Asumsinya untuk Ammoniak juga Nggak akan naik Dia langsung terikat udara Nah kotorannya ini Itu juga yang membuat Lalat Juga nggak dapat nutrisi Karena nutrisinya Katut Ikut air yang rembes Di bambu itu Jadi Ini dulu Setahu saya Ini yang awalnya Di Jogja itu Di Jogja Farm Ada yang pakai ini Pahong itu Terus kemudian Dicontoh Di sekitar sini Ya kalau ngomong kandang Kan ada dua Sebenarnya Sekarang Kandang open Sama kandang close house Kandang close house itu Yang dengan bilang tertutup Tapi itu kan Butuh mekanisme Yang lebih Teknologi tinggi Maksudnya Kita butuh Mesin pendorong Angin Itu juga Fungsinya untuk Mengeluarkan air Angin yang ada Di dalam Keluar-keluar Dan diganti dengan Sirkulasi baru Prinsipnya seperti itu saja Kalau kandang open Kan dia menggunakan Apa namanya Tergantung dengan lingkungan Makanya dia memang Harus lost Bahkan Melintangnya juga Bagusnya Idealnya Dari barat ke timur Atau Antara Barat ke timur Barat ke timur Apa namanya Membujurnya Bukan Bukan ke utara ke selatan Tapi ke barat ke timur Karena Sesuai matahari jalan Jadi tetap itu idealnya Dari angin Dari panas Dari cahaya Dia akan lebih bagus Dapetnya Walaupun Karena sekarang Jamannya lebih maju Kalau misalnya Ada lahan seperti itu Ya nanti konsekuensinya Aliran anginnya Atau apa Dibuat Rekayasa Misalnya ada penambahan Terus cahayanya Bisa dikasih lampu Itu sih Bisa Seperti itu Tapi kan banyak Konsekuensinya Sebenarnya Tiga hal vital itu tadi Juga pengaruh Mungkin ke produktivitas Dan juga Pasti akan mengaruh Kekesehatan Cuma yang belum disampaikan Kalau pakan itu tadi Termasuk airnya Air yang diminum Kalau pakan oke Dengan pabrian segala rupa Sudah ada banyak formulasi Terus Banyak pilihannya Dan Banyak risetnya Tapi kalau air Kita dapat air ini gratis Tapi Akhirnya malah justru Yang gratis Ini Sudah ada Tidak dioptimalkan Nah Bagaimana optimalnya Kita harus sadar Sebenarnya Air itu Dua kalinya Kebutuhan paten Jadi Pakannya berapa Kalau air itu Kebutuhannya Ayam bertelur itu kan Kebutuhan makannya 125 gram Per ekor per hari Kebutuhan airnya Dua kalinya 250 mili Per ekor per hari Jadi Kebutuhannya Lebih tinggi Sebenarnya Kalau saya Lihat Selain di kandang Sama Apa namanya Tadi bibit Yang perlu itu Antara pakan Untuk ngomong kesehatan Pakan sama Airnya Air ini Hal yang jarang banget Dibahas Untuk masalah kesehatan Padahal Ketika Pengalaman saya Ketika saya Menerapkan air itu Ada tampungan Dan harus di treatment Itu sangat signifikan Hasilnya Untuk kesehatan ayam Standarnya Kalau gampangnya Air yang bersih Itu kan dulu Kalau di SD Tidak berbau Tidak berasa Terus pH-nya normal Itu kan Seperti itu Kurang lebih sama Seperti itu Tapi Untuk aplikasinya Bagaimana Yang tidak berbau Dan tidak berasa Itu Bisa kita Simpulkan Untuk Air ini Tidak ada cemaran Sebaik itu Cemaran logam Logam berat Yang berbahaya Ataupun Cemaran dari Mikrobia Tertentu Yang bisa Mengganggu Untuk kesehatan Kesehatan ayam Kalau di Perunggasan Yang terkenalkan Kalau yang di air Ada coli Ada salmone Kayak gitu-gitu Itu yang bikin Kesehatan ayam Bahkan sampai nanti Keproduksi telurnya Itu juga Tidak Kurang bagus Sebenarnya Saya sendiri Juta tahun yang lalu Kita juga Sudah ngerancang Yang sekarang Disyarat adanya Ijin dari Dinas Atau NKV Itu kan Keluar Dia Bebas residu Antibiotik Bebas salmonella Bebas coli Sebenarnya Kalau tiga itu Sudah Apa namanya Masuk kriteria Ya kita bisa sebut Telur sehat Saya pernah Untuk produksi telur Dan saya beli Brand karena Saya sudah cek Untuk Di lab itu Keluar Bebas residu Antibiotik Bebas salmonella Bebas coli Kemudian Saya beli label Itu telur sehat Sempat Produsen telur Juga Banyak bertanya ke saya Saya juga gitu Jarang pakai Antibiotik Apa ya bisa Termasuk Masuk di Apa namanya Kelas telur sehat Ya bisa Sangat bisa Makanya Untuk pengecekan Bagaimana telur itu Bisa disebut Telur sehat Kalau yang saya Sudah buat Yaitu Anti Free Antibiotik Free residu Salmonella Free Bakteri coli Itu Sudah ada Pengecekannya Di Balai Besar Veteriner Di Wattes Begitu mas Tapi Untuk awam Itu belum Ide itu Masih Selain Selain Dilep Ya Dicek Baunya Jadi telur Mentah Kalau dipecah Kalau di telur sehat Itu tidak Bau amis Dan ketika Dikonsumsi Teman-teman bisa Coba Kalau biasa Makan telur Dari farm Yang tidak Pakai program Telur sehat Itu Misalnya Ada Alergi Kalau Makan Telur Sehat Itu Insya Allah Alerginya Tidak Muncul Dan telur Sehat Cocok Untuk Manula Untuk Bayi Untuk Tambahan Makanan Bayi Atau Juga Teman-teman Yang Punya Auto Imun Itu Bisa Konsumsi Telur Itu Lebih Aman Lebih Sehat Lagi Kalau Ngomong Organik Ini Edukasi Juga Kalau Baca Di Literatur Organik Itu Banyak Kelasnya Dan Setiap Kelas Yang Meyakini Dia Pasti Saling Adu Argumen Makanya Saya Tidak Menciptakan Tidak Tertarik Untuk Membuat Brand Telur Organik Karena Ada Banyak Kelas Dan Pendapatnya Beda-beda Ada Yang Ada Yang Bilang Telur Organik Ini Bahkan Dia Tidak Mau Pakai Konsentra Dari Pabrik Karena Nanti Ada Kandungan Tentu Yang Muncul Ada Yang Tapi Kalau Saya Lebih Tertarik Membuat Di Pemeliharaannya Dia Minim Untuk Antibiotik Pemakaian Antibiotik Maksudnya Pemakaian Wajar Ketika Ada Masalah Itu Dipakai Wajar Tapi Tidak Terus Kemudian Terlalu Panjang Atau Terlalu Sering Itu Menimbulkan Residu Ya Paling Seperti Itu Mas Nek Bedanya Sama Telur Organik Saya Lebih Milih Ke Telur Sehat Kalau Di Kandang Ini Sudah Sudah Sekitar Lima Bulan Ini Masuk Untuk Pengen Dibuat Telur Sehat Jadi Awalnya Peternak Peternak Yang Saya Damping Ini Adalah Yang Kesulitan Kandang Kurang Standar Maksudnya Secara Sirkulasi Kurang Standar Kemudian Ada Banyak Masalah Yang Muncul Nah Disini Yang Saya Lakukan Adalah Observasi Masalah Setelah Masalah Itu Ditemukan Termasuk Air Pengecekan Air Sudah Ditemukan Kemudian Saya Tangani Nah Saat Penanganan Ini Berlangsung Kemudian Ayam Membaik Disitu Dia Programnya Cukup Apa Namanya Cukup Untuk Membuat Si Ayam Ini Stabil Kemudian Tanpa Bantuan Obat-obatan Khususnya Antibiotik Dia Tetap Sehat Jalan Dan Tidak Ada Masalah Sampai Nanti Afir Tapi Ini Baru Berjalan 6 Bulan Dia Lepas Program Biasa Masuk Program Produksi Telur Sehat Sebenarnya Malah Tidak Sengaja Mas Dulu Buat Telur Sehat Itu Tidak Sengaja Karena Menambahkan Zat Tentu Dipakan Melengkapi Nutrisinya Melihat Kondisinya Kurangannya Apa Ditambel Setelah Berjalan 3 Bulan Kemudian Kita Iseng Cek Oh Ya Dalam 3 Bulan Residunya Sudah Hilang Nah Terus Oke Kita Buat Ternak Yang Mengaplikasikan Pemeliharaan Seperti Ini Karena Apa Kita Sendiri Banyak Konsumsi Telur Kita Berbanyak Konsumsi Telur Ya Alangkah Baiknya Kalau Telur Yang Kita Konsumsi Selain Halal Pasti Halal Masuk Bukan Barang Halam Toyib Ini Secara Kualitas Bagus Prinsip Kenapa Harus Buat Telur Sehat Itu Pengen Saya Memang Si Ayam Ini Biar Lebih Stabil Lebih Stabil Lebih Sehat Performanya Terjaga Otomatis Biaya-biaya Tambahan Itu Akan Berkurang Misalnya Saya Tidak Butuh Banyak Tambahan Biotik Untuk Itu Saya Karena Membengkaknya Operasional Di Dalam Kandang Itu Ketika Ayam Mulai Sakit Dia Bengkak Dari Sisi Produktivitas Juga Turun Terus Ada Kebutuhan Kebutuhan Untuk Menambah Kondisi Seperti Itu Yang Kandang Ini Belum Cuma Yang Dulu Saya Keluarkan Di Awal Dan Sampai Saya Punya Telur Telur Sehat Itu Sudah Saya Cek Di BVV Untuk Free Residio Antibiotik Free Salmonella Dan Free Koli Untuk Teman-teman Sebenarnya Kalau Saya Sendiri Memfasilitasi Banyak Peternak Untuk Menciptakan Telur Yang Berkualitas Sebelum Itu Kita Memproduksi Kita Punya Kumpulan Produksen Bakalan Petelur DUC Sampai Umur 13 Minggu Lepas 13 Minggu Nanti Dipelihara Peternak Untuk Dijadikan Ayam Produksi Disitu Saya Sediakan Dengan Bibit Berkualitas Kemudian Nanti Juga Kalau Memang Ada Tertarik Untuk Saya Pengen Tapi Pelihara Kurang Dari Seribu Itu Juga Ada Paket Paket Maksudnya Kita Akan Dambingi Sampai Ayam Itu Bertelur Kita Juga Bisa Kalau Sekalian Pakannya Ya Dokter Bisa Sekalian Nanti Program Pemeliharaannya Bisa Dan Kalau Wah Saya Kalau Memelihara Kok Rasanya Enggak Ada Lahan Tapi Saya Pengen Beli Telur Yang Berkualitas Minta Sarannya Untuk Beli Dimana Atau Bisa Bilih Saya Bisa Menyediakan Karena Di Tempat Saya Saya Mendam Beberapa Peternak Yang Sudah Mengaplikasikan Pemeliharaan Telur Sehat Itu Dulu Pernah Aktif Banyak Tapi Sekarang Masih Aktif Cuma Intensitasnya Gak Kayak Dulu Sama Ada TikTok Juga Bisa Dikontak Disitu Atau Di Facebook Ardipur Bawic Aksono Disitu Saya Sering Share Untuk Peternakan Untuk Pulet Untuk Telur Nanti Sharing Bisa Disitu Harapan Saya Sampai Saat Ini Saya Masih Banyak Ngomong Untuk Masalah Kesehatan Di Kandang Itu Coba Konsen Dengan Air Atau Kebutuhan Air Minum Uggas Jadi Pastikan Air Minum Uggas Anda Itu Sehat Minimal Dengan Punya Tampungan Air Dulu Untuk Ayam Anda Tampungan Air Yang Besar Untuk Satu Atau Dua Hari Kemudian Pastikan Air Itu Juga Bersih Bagus Sehat Untuk Ayam Cuma Itu Dulu Mungkin Itu Jadi Salah Satu Kunci Peternakan Anda Gitu Mudah-mudahan Peternakan Indonesia Terus Maju Peternak Terus Kreatif Terus Mengembangkan Diri Water Moon